makanya teman-teman lampu indikator kertas dan power berkedip berbarengan untuk lampu indikator lintai itu tidak berkedip sama sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sumber printer bone pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tutorial printer yaitu di merek Epson TPL210 untuk TPL210 ini pengerjaannya sama dengan L360, L350 maupun L yang tidak ada skenernya L310, L120 kalau memang kerusakannya di bagian-bagian mekanik nanti kita coba dahulu printernya nah ini kerusakannya teman-teman lampu indikator kertas dan power berkedip berbarengan untuk lampu indikator lintai itu tidak berkedip sama sekali artinya ini errornya itu di bagian masalah kertas entah itu di sensor kertasnya atau di mekaniknya yang berhubungan dengan ngebaca kertas ya teman-teman yang sering biasanya kalau kerusakan seperti ini nah ini posisi print headnya di sebelah kiri artinya belum bergerak dari dari motornya nah biasanya nanti kita coba dulu apakah di saat dinyalakan itu ngulung terus ini teman-teman nah ini posisi rollnya ngulung terus ini teman-teman ini artinya kertasnya itu seolah-olah ada di sensor kertas disini dalam ini dua sensornya posisinya disini kemungkinan sensornya itu ketekan jadi seolah-olah ada kertas terus nanti kita coba nah kalau kerusakan seperti ini biasanya di komputernya itu ada indikator kerusakannya paper jam nanti kita cek bisa juga di posisi mekaniknya barangkali ada benda yang masuk teman-teman bisa jadi kalau lihat dari depan sini tidak kelihatan ada yang macetnya atau sebelah kiri ini bisa juga ini dari sensor dari encoder bulatnya di sebelah sini teman-teman bisa jadi tapi kelihatannya nggak ada masalah nanti kita cek kondisi di belakang printer apakah ada kertas yang macet jadi sebelum kita bongkar printernya alangkah baiknya kita cek seperti ini di bagian belakang printer kadang ada kertas yang nyangkut disini atau ada benda yang masuk kadang yang yang menekan sensor tuas sensor kertas sehingga posisinya itu ketekan seolah-olah ada kertas nah seperti ini nih kalau dari sini nggak ada benda yang masuk atau bisa juga dari posisi per tuas sensornya copot atau dudukan tuas sensornya itu memang tidak pas kita langsung saja dibuka teman-teman posisinya biarin dari belakang biar kelihatan posisi oh ini bautnya sudah nggak ada sebelah sini jadi langsung bisa keangkat di sebelah sini ada baut sama di sebelah kanan ya di sini bautnya masih ada nah kalau mau ngebuka tutup scanner posisinya kalau bisa dalam keadaan tertutup biar nanti di saat memasang itu gampang nanti ada tutup di dalamnya teman-teman biar kelihatan ada tutup di depannya nah ini ini bisa diperhatikan teman-teman ini posisi pernya masih ada per tuas sensor ini tuas sensor menghubungkan dari dudukannya disini sampai ke sensor yang di mainboard ini kelihatan teman-teman ini copot copot ini dimasukin pangkalnya ke besi bawah nah ini kalau jalan seperti ini ini balik lagi kalau tadi ke angka jadi seolah-olah kalau ada kertas akan ketekan seperti ini berarti proses kertas sudah masuk kalau kertas sudah keluar sensor itu akan masuk ke dalam sensor yang di mainboard nah seperti ini hanya ini saja kemungkinan teman-teman kalau yang lain kalau kita bisa cek dilihat tidak ada kertas yang macet dan sebagainya tapi kita cek juga ini tariknya sudah halus kalau memang mau diganti silakan teman-teman silakan diganti kita pasang kembali memang kalau kerusakan seperti ini memang kalau kerusakan seperti ini kadang sepeleh ada ada yang masuk kertas yang macet di dalam tuas sensor yang tadi sehingga terangkat biasanya diakibatkan karena ada kertas yang macet nariknya itu ikut ke bawah tuas sensornya nah bagi teman-teman yang belum subscribe di channel sembur pincer bond silakan klik like dan subscribe channel sembur pincer bond semoga sama-sama memberikan manfaat nah ini sudah pas posisinya nanti kita dicoba nanti membaca biasanya kalau habis macet spart ini kelilingnya itu agak lama teman-teman nanti kita tunggu sekitar 3 menitan nah ini sudah gak ngedip teman-teman nanti kita tinggal coba ini disini ya kosong kita coba fotokopi nah ini sudah bisa nge-print dan bisa jalan demikian tutorial dari kami mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe channel sembur pincer bond semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati